Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshops Nah hari ini kita akan bikin video Proses restorasi mobil yang sudah lumayan cukup tua Dan kondisinya lumayan cukup busuk banget ya Nah apa mobilnya dan bagaimana hasilnya Bahkan kalian ikuti terus video ini sampai selesai Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu Di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya Untuk mengetahui notifikasi-notifikasi video terbaru dari kami Stay tuned Kemarin kita kedatangan satu unit mobil Toyota Kijang Super Yang kondisinya lumayan cukup busuk Udah banyak kropos ya bagian bawah, dinding, dalem, dan bagian ruang mesinnya Ya maklum mobil udah tua Jadi kondisi seperti itu sudah dimaklumi saja Oke kita lanjut ke proses selanjutnya Ya itu kita merestorasi bagian mana yang kropos Mana yang busuk itu semuanya kita ganti dengan plat baru Dan kemudian kita lakukan pengerokan di seluruh bagian bodinya Next selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses pengelasannya itu selesai dan kita pastikan sudah rata dan rapi banget ke seluruh bagian bodinya ini kita lanjut proses selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses pengacatan dan kita mengamplas di seluruh bagian bodinya dan sebelum kita melakukan pengamplasan kita menggerinda ke seluruh bagian bodinya menggunakan Scott Bridge dari 3M dan Scott Bridge itu berbahan karet jadi platnya tidak terlalu terkikis banget nah kita pastikan rata di seluruh bagian bodinya baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu mengepoksi di seluruh bagian bodi Toyota Kijang Super ini guys selamat menikmati epoksi yang sudah kita naikkan secara rata di seluruh bagian bodi Kijang Super ini kita diamkan selama 2 hari minimal baru kita lakukan proses pendempulan di seluruh bagian bodi Toyota Kijang Super ini yang mana tadi seperti gue bilang tadi kondisinya lumayan cukup buzuk banget kita lakukan pendempulan secara rata di seluruh bagian bodi Toyota Kijang Super ini guys proses pendempulan tahap awal setelah selesai ran rata di seluruh bagian bodinya kita lanjutkan proses pengamplasan bagian mana yang sudah kita dempulan mulai dari amplas yang kasar, kemudian baru kita amplas halus di keseluruh bagian bodi Toyota Kijang ini untuk melakukan epoxy yang kedua. Nah, setelah proses itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu memilih-milih bagian dempul mana yang kurang, bagian mana yang belum rata, kita pastikan banget sebelum kita lanjutkan proses selanjutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! setelah proses mengamplas dan mendempul yang kita pilih-pilih itu tadi selesai, baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu menaikkan warna dasar dari Toyota Kijang ini, kemudian baru kita ulang kembali final check memilih-milih bagian porinya, dan bagian-bagian mana yang ketinggalan, dan kita pastikan seluruh bagian bodinya itu rata, dan tidak ada yang ketinggalan sedikitpun, dan miss sedikitpun. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu mengamplas seluruh bagian bodi yang sudah kita warna dasar hitam doff itu tadi, menggunakan amplas 1500. selamat menonton! setelah proses menaikkan warna dasar hitam dan kita juga sudah melakukan final check baik dari segi mengamplas ke seluruh bagian bodi yang sudah kita warna dasar warna ini kita amplas ulang menggunakan amplas 1000 atau 1500 dan kita sembaring memilih pori-pori mana ada yang ketinggalan kita cek dan kita pastikan kedetailannya benar-benar sudah rapi banget dan rata banget di seluruh bagian bodinya baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu menaikkan warna asli dari Toyota Kijang ini bagaimana kelanjutannya dan bagaimana hasilnya dari Toyota Kijang ini ikuti terus video ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati itu tadi proses menaikkan warna asli dari Toyota Kijang ini yang mana tadi kita naikkan sebanyak 4 layer saja karena daya tutupnya cukup lumayan bagus setelah kita pastikan benar-benar rata dan rapi bagian bagian dari bagian luar dan bagian daunnya baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu kita akan menaikkan clear coat atau pernis dari Toyota Kijang ini bagaimana kelanjutannya stay tune terus guys selamat menikmati 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 itu tadi proses menaikan clear coat atau pernis dari Toyota Kijang Super ini kita juga menaikan clear coat nya sebanyak 4 layer saja nah bagaimana menurut kalian? cukup kinclong dan shiny banget ya yang mana tadi kondisi awalnya cukup lumayan busuk banget dan sekarang sudah kinclong dan bener-bener rapi banget oke gua rasa cukup dulu untuk video kali ini Gue Andra dari Platinum Motor Shop Pamit tundur diri Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Platinum Motor Shop One Stop Modification Wassalam And see ya Sub indo by broth3rmax